Tiga sirna raja yang diambil dari bahasa Arab, yaitu sirna dari kata sarak, ya siru, sir, yang artinya mari kita berjalan. Roja artinya pengharapan, jadi arti sirna raja itu adalah mari kita berjalan dengan mengharapkan rahmat Allah SWT. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Teh Pancasila Undang-Undang Kasar 1945 dan segera terdirinya Desa Sirna Raja oleh petugas. Dua, kemanusiaan yang aktivitas beragam. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerhatiatan yang dikimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi sungguh rakyat Indonesia. Undang-Undang Kasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tentukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai dah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentauza mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bertanggung, berdaulah, adil dan mani. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh pemerintah uhur supaya berkehidupan kebangsaan yang berbahagia. Maka, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada ini, untuk membentuk suatu kemerdekaan negara Indonesia yang melindungi sebenar bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daripada Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan segala republik Indonesia yang mengetahulakan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemengusiaan yang air dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpinan hikmat kerjasamaan dalam permusyawatan. Sinara Besa Serengaraja, terbentuknya pemekaran Besa Serengaraja oleh tim sembilan, yaitu, 1. Bapak Mamat Pekustan Ependi, 2. Bapak Ridin Sengkudin Riyadar, 3. Bapak Inan Soparmi, 4. Bapak Eman Iskandar, 5. Bapak Sudita, 6. Bapak Mama Haji Sukur, 7. Bapak Arudin, 8. Bapak Ismail, 9. Bapak G. O'Hairudin. Mengadakan musyawarah untuk terbentuknya pemekaran desa dari desa Nanggile, sehingga muncul beberapa nama, yaitu, 1. Garuda, karena akan didirikan di Kampung Gengga, 2. Sirna Raja, karena akan didirikan di Kampung Cina Raja, 3. Sirna Raja, yang diambil dari bahasa alam, yaitu, Sirna, dari kata sal, ya siru, sir, yang artinya, mari kita berjalan. Roja artinya pengharapan, jadi, arti Sirna Raja itu adalah, mari kita berjalan dengan mengharapkan rahmat Allah SWT. maka tim 9, mengadakan pengocokan untuk nama desa, dan muncullah nama Sirna Raja. Hasil musyawarah tim 9, menetapkan nama desa tersebut adalah, Sirna Raja, untuk diadukan di tingkat Kabupaten. ada pun dihasilkan kegiatan tersebut, pisahkan dan ditetapkan, pada tanggal 15 September tahun 1984. Yang latar belakang, pemegaran dari desa Nenggeleng adalah, 1. Faktor jumlah penduduk, 2. Faktor luas wilayah, 3. Faktor dorongan, dari para tokoh masyarakat. Sebelum pemilihan kepala desa, pihak kecamatan menunjuk, yang menjabat kepala desa sementara, yaitu, Bapak Mamat, Khostan Epeni, dari perangkat desa Rauhlew. Untuk segera membangun kemerintahan baru, meskipun secara sederhana. Setelah 3 tahun menjabat, barulah diadakan pemilihan kepala desa, maka terpilihlah, 1. Sahya Daryana, dari tahun 1987, sampai dengan tahun 1991. Yang kedua, Otang Suniawan, dari tahun 1991, sampai dengan tahun 1999. Ketiga, M. Sarif Hidayat, dari tahun 1999, sampai dengan tahun 2013, dua periode. Empat, Cecep Uawan Suniana, dari tahun 2013, sampai dengan sekarang. Demikian, sejarah singkat, berbentuknya desa Sirena Raja, agar diketahui adanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.